Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Palestina di FIFA Match Day Juni 2023 sudah dirilis. Laga pertandingan rencananya dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan secara live dan juga eksklusif oleh RCTI. Untuk menghadapi Palestina, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 nama pemain. Namun dari 26 pemain tersebut, satu pemain dipastikan absen karena cedera yakni Sandy Walls. Meskipun tanpa Sandy Walls menjelang pertandingan menghadapi Palestina, komposisi pemain Timnas Indonesia sudah semakin lengkap. Dilansir dari Kompas.com, Pratama Arhan dan dua pemain Persija Jakarta yakni Rizky Rido Ramadhani dan Witan Sulaiman juga sudah bergabung dengan skuad Garuda. Kemudian sebanyak enam pemain yakni Asnawi, Mangku Alam, Jordi Ahmad, Sien Patinama, Reza Arya Pratama, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri juga sudah menyusul ke Surabaya pada Senin 12 Juni. Dan sebelum menjajal kekuatan Palestina, skuad Garuda dikabarkan telah menjalani pemusatan latihan di Surabaya sejak Senin 5 Juni.